Hai ngulik ngobrol asik bareng klik kemaro Oke sekarang kita mau sama Ibu Sylvia Ibu Sylvia Halo Halo Ibu Sylvie gimana Bu ya gimana sehat-sehat aja maksudnya sehat-sehat semuanya sehat di sini semua family oke Ibu saya mau tanya nih mengenai penggunaan produk Scanner ya Bu ya terutama di Indonesia ini apakah ada pergeseran tren atau mungkin boleh dijelaskan tren Scanner seperti apa sih yang sekarang lagi ada di Indonesia Oke jadi gini sebenarnya kalau ditanya tren di Indonesia untuk Scanner gimana sih sekarang gitu ya jadi kalau based on data dari 2008 ke 2019 itu trennya naik 2 hampir 20 persen exactly nya adalah 18 persen jadi ah ini kurang lebih lah ya jadi di Indonesia itu sekitar 2018 itu Scanner yang terjual let's say itu sekitar 30.000 unit gitu sedangkan di tahun 2019 kemarin itu naik 18 persen jadinya 35.000 something jadi kenaikannya cukup signifikan kira-kira apa tuh Bu yang menyebabkan kenaikan tersebut soalnya lumayan cukup signifikan ya Bu ya sampai 20 persen kan 18 persen kan gitu jadi pertama eh contohnya adalah kita deh di kantor kita gitu seberapa banyak sih kalau tadi Santo ngomongin ada eh kantor itu tetap butuh yang namanya hardcopy betul kan ya ya gitu nah eh nggak usah jauh-jauh di meja kita masing-masing aja deh di kantor gitu seberapa banyak sih tumpukan dokumennya nggak mungkin kan mejanya bersih pasti ada mau 10 lembar 20 lembar bahkan mungkin ber berapa sih kita dulu pakai diotner gitu kan ya taruh diotner tuh di atas meja betul ya nah sama jadi eh dari hardcopy itu kita memang masih butuh gitu misalnya contoh tanda tangan dokumen atau apapun segala macam kan biasanya masih hardcopy apalagi finance biasanya gitu kan maunya semuanya print harus ada real dokumennya invoice harus real dokumen yes betul tanda tangan basah kalau di Indonesia gitu kan nah after that apa gitu nah dari situ adalah perannya scanner dimana adalah contoh misalnya setelah semua invoice kita terima dan sudah diverifikasi dan lain sebagainya udah tuh bulan ini dua bulan lagi tiga bulan lagi gitu kan ya tuh udah sebanyak apa dokumennya gitu sedangkan misalnya nih eh pajak kita kemarin baru eh perusahaan baru apa kumpulin pajak kan gitu ya lapor pajak gitu kan nah disitu kan kita ada banyak dokumen sebenarnya sebenarnya itu ada banyak dokumen kan pajak itu kan adalah eh let's say kayak summary nya kita punya transaksi selama satu tahun itu apa aja and then pajak yang harus dibayarkan berapa nah dokumen dokumennya ini adalah yang eh apa ya namanya ya menjadi dokumen pendukung untuk kita submit pajak yang harus kita laporkan berapa sih di company itu gitu nah terus nanti suka ada kita kena audit pajak dan lain sebagainya betul kan nah kalau misalnya dokumen dokumen itu hard copy kayak jaman-jaman dulu gitu ya begitu kita ada audit atau apa eh ini dokumennya adalah misalnya contoh 2019 punya oh ini transaksinya itu di bulan Januari 2019 sekarang sudah bulan Mei 2020 sebanyak apa dokumennya kalau kita tidak ee digital kan itu menjadi soft copy berarti kita harus ngubek-ngubek lagi tuh ibaratnya gitu ya si finance harus ngubek-ngubek lagi cari-cari lagi 2019 Januari gitu kan nah gitu disinilah perannya si scanner jadi biasanya itu contoh kayak di finance mereka sudah punya ee scan mesin scan sendiri gitu ya scanner mesin scanner sendiri lah ibaratnya ee dimana secara daily mereka sudah langsung otomatik otomatik mereka langsung begitu terima dokumen itu di scan gitu jadi mereka sudah langsung filing masuk oh ini adalah folder invoice bulan Januari ini adalah folder laporan keuangan bulan Januari jadi sudah langsung ee secara otomatik daily mereka sudah lakukan atau ee ada juga melakukan secara monthly jadi perbulan jadi walaupun sudah bulanan kan hitungannya kan mungkin dokumennya masih belum terlalu banyak gitu ya iya nah jadi ee sudah dilakukan yang namanya proses digitalisasi dokumen gitu nah disinilah peran sih scanner ini ee apa namanya membantu operasional dari ee workflow di finance tersebut gitu ya intinya scanner ini juga sangat membantu ya terutama di zaman digital ini ya betul apalagi di work from home kayak gini kan kita nggak mungkin ee contohnya deh ee di internalnya saya deh gitu ya misalnya untuk approval gitu ee invoice pembayaran kan pasti harus ada approval dari ee atasan kita dari presidirnya dari finance managernya seperti itu kan ya nah kalau di kantor biasanya dulu gampang tanda tangan masuk ruangan taro tanda tangan selesai submit ke finance nah sekarang kan nggak bisa tanda tangan kan iya betul mau nggak mau kita harus email email sih dokumen invoice nya ini misalnya gitu kan kalau kita foto pake handphone akhirnya kan 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 kayak nggak appropriate ya gitu ya untuk kerjaan kantor kita pake handphone gitu kan ya akhirnya dari finance ee tim finance di ee kita gitu ya ee satu orang kemarin saya izin dong mau ke kantor mau ambil scanner dia bilang gitu buat apa ini dokumen kayaknya harus di scanin deh biar approval lebih enak gitu jadi akhirnya satu orang datang ke kantor di tim finance itu ambil scanner untuk dibawa pulang jadi semua dokumen ee yang dia terima itu semuanya dia scan yang harus approval itu dia scan and then dia baru email misalnya ke saya terus lanjut ke atasan saya habis itu terakhir ke presdir baru subnet ke finance nya pun semuanya dokumennya pake hasil dari ee hasil scan tersebut gitu loh jadi ya lumayan sih ee ini demo unit di kantor laku nih laku sama internal oke baik bu karena scanner ini sendiri juga ee banyak ya benefit yang bisa ditawarkan terutama pas sedang WFH seperti ini nah sebelumnya kita mau tau nih bu jenis-jenis scanner apa aja sih yang ada di Indonesia sekarang ini terutama brother sendiri oke jadi kalo dari brother itu kita punya beberapa segmen lah ya ibaratnya ya gampangnya gitu jadi pertama itu adalah untuk mobile jadi memang yang untuk dibawa-bawa ee mobile orang-orang yang kerjanya tuh memang mobile contohnya sales gitu kayak sales asuransi gitu gitu jadi kita punya namanya tuh mobile dokumen scanner gitu nah mobile dokumen scanner kita itu ee ada satu tipe dan ee sejak 2016 ya itu market share-nya nomor 1 nih kebetulan di Indonesia nih iya jadi sampai dengan 2019 kemarin kita masih nomor 1 gitu ya market share untuk mobile dokumen scannernya nah jadi memang namanya mobile jadi bentuknya tidak terlalu besar gampangnya itu kayak payung lipat yang biasa dibawa oleh ee ibu-ibu masuk ke tas portable sekali ya bu ya yes segitu doang gitu jadi memang untuk mobile kita punya satu tipe namanya DSM20 kemudian kita naik ke kakaknya itu kita punya compact dokumen scanner nah kalau compact ini ee besarnya itu tidak terlalu besar juga mungkin gampangnya kayak segede kotak tisu gitu ya segede kotak tisu itu kurang lebih segitu ee juga tidak terlalu berat tapi karena ini sudah compact dokumen scanner namanya jadi ee yang ini itu kita ee sudah bisa namanya ee namanya tuh scan otomatik dalam artian kalau kayak kita mau nge print kita tinggal taruh kertas 100 lembar dia akan nge print sendiri narik sendiri betul ya kalau scan itu sama kita tinggal taruh misalnya kertasnya 20 lembar dia akan langsung scan sendiri tanpa harus buka satu-satu ya bu ya yes betul jadi ee di brother itu memang scannya itu ee kalau yang tadi mobile itu kan kita harus fit satu-satu masih gitu ya kalau yang ini kita tinggal taruh udah ada tray nya nanti dia akan narik sendiri oh i see dan yang ini sudah duplex jadi duplex itu artinya bolak-balik oke jadi ya indonesia kan gitu kan dokumennya sayang kertas gitu kan nge printnya bolak-balik ya kan nah kalau dulu itu kan kita harus satu-satu oh ya ini udah selesai satu muka scan lagi yang muka baliknya kalau ini nggak perlu langsung sekali scan langsung dua-duanya masuk depan belakang automatically gitu itu yang compact kemudian kita naik itu ada desktop kalau yang compact itu tray nya itu bisa untuk 20 lembar kalau untuk yang desktop itu kita sudah di 50 lembar jadi sekali taruh itu langsung bisa 50 lembar atau 50 ya 50 lembar gitu loh jadi cukup banyak sudah mulai cukup tebel dari situ kita punya namanya network dokumen scanner network ini kita lebih kepada yang kalau kayak di kantor-kantor yang mungkin sudah puluhan kantornya biasanya kan kantornya itu mau hemat ya nggak mungkin ada 10, 20, 30 karyawan akan ada dibeliin 30 scanner gitu kan nggak mungkin ya kan jadi maunya satu rame-rame gitu kan nah kita juga punya jadi ada yang kita juga punya empat tipe disini network dokumen scannernya ada yang LAN ada yang wifi ada juga yang dua-duanya gitu jadi double dari satu scanner itu kita ada mau pakai LAN atau mau pakai wifi bisa dua-duanya gitu nah kemudian yang terakhir adalah kita punya namanya professional document scanner nah kalau yang ini ini lebih tinggi lagi kalau tadi traynya cuma 50 yang ini 100 satu rim eh sorry satu rim 100 lembar jadi kalau misalnya disini itu speednya juga lebih kencang jadi kita ada yang punya 60 lembar per menit duplex jadi 120 halaman per menit atau 80 lembar per menit atau 160 halaman per menit gitu jadi kalau misalnya contoh ada satu rim yang tadi saya sempat kesebut itu mungkin itu hanya butuh waktu sekitar kalau pakenya yang 80 ppm sekitar 7-8 menit itu satu rim di scan bulat-balik wow jadi cukup cepat yes betul cukup cepat itu sangat membawakan efisiensi lumayan cepat yang itu lumayan cepat juga ya Bu ya yes gitu jadi memang namanya kita juga namanya professional document scanner jadi memang yang ngescannen cukup banyak lah ibaratnya gitu nah kalau yang tadi di awal saya ada mention nih kayak finance saya apa jadinya pada ke kantor suka apa ada yang ke kantor ambil scanner gitu kan mereka ambilnya cukup yang compact document scanner kenapa itu gampang dibawa pulang jadi nggak berat kan cuma segede kotak tisu doang oh kotak tisu kecil gitu ya iya makanya namanya compact cuma dia sudah automatic document scanner jadi yang tadi saya bilang sudah ada tray nya gitu jadi mereka ambil yang itu aja udah kan kalau misalnya kita di rumah juga kan nggak mungkin ngescannenya itu finance juga kayak di kantor yang sampai bertumpuk-tumpuk gitu kan tapi yang memang untuk daily mereka kerjakan biasa gitu kan nah mereka ambil yang compact document scanner gitu loh jadi dibawa pulang nggak gede juga tapi sudah bisa otomatik mereka nggak harus fit satu-satu gitu jadi itu bisa jadi solusi ya bagi terutama bagi karyawan yang sedang wifi itu ya Bu ya betul jadi sebenarnya di kantor itu ada dua tim jadi satu tim finance kemarin ada minta satu lagi itu tim logistik karena kan walaupun kita WFH kita kan tetap ada pengiriman barang dan lain sebagainya kan gitu tetap ada apa namanya yang minta untuk ya lumayan lah gitu masih ada lah yang cari barang kita gitu jadi tim logistik kan juga tetap kerja gitu kan nah mereka harus scan-scan tuh ada DO ada surat jalan dan lain sebagainya gitu kan akhirnya mereka juga minta satu dibawa pulang gitu nah mereka juga ambil yang compact kebetulan karena itu gampang dibawa pulang dan speednya juga udah lumayan satu menit itu 25 lembar jadi kalau cepat loh untuk ukuran kecil ya itu ya yes satu menit 25 lembar jadi kalau ada 100 lembar aja cuma butuh let's say 4-5 menit selesai dan itu bolak-balik jadi 25 lembar itu bolak-balik berarti 1 menit kalau bolak-balik bisa dapat 50 halaman kalau kayak kita langsung jadiin PDF itu berarti dapat 50 lembar PDF jadi Brother sendiri punya lengkap ini dari 3 kategori ini bagi yang karyawan sedang WFH lalu bagi perusahaan yang misalnya ingin meningkatkan cost efficiency mereka menerapkan network scanner ya Bu ya bisa lalu ada juga untuk perusahaan yang dengan load cetaknya banyak mereka mungkin bisa menerapkan professional scanner betul yang memang butuh scan nya itu cukup banyak lah ibaratnya gitu betul ibu jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang sedang menerapkan WFH apakah scanner-scanner tetap memerlukan perawatan dan kira-kira apakah Brother Service Center sendiri keunggulannya gimana dalam membantu perawatan scanner tersebut mungkin boleh dijelaskan Bu oke jadi kalau apa ya kalau scanner sendiri untungnya itu scanner itu salah satu barang yang cukup jarang rusak oh i see yes gitu jadi scanner itu jarang sekali rusak sebenernya gitu jadi kalau kayak mungkin printernya Brother scanner tadi si Santo ada bilang pas Santo ada bilang eh tintanya original gitu kan karena kalau tintanya nggak original mungkin bisa ngerusak headnya ya Tok ya kayak gitu ya gitu yes betul nah kalau scanner itu musuh utamanya adalah stapler hmm stapler jadi kalau kayak kertas di dokumen ada banyak biasa kan kita bundling kita pakai stapler nah biasanya udah dibukain tuh memang pasti kan harus dibukain satu-satu hmm cuman kan biasanya ada ada terakhir ada nempel tuh satu stapler nah males kan iya nah tetap dihajat tuh di scan tuh di situ tuh gitu kan nah ini yang biasanya bikin scanner itu jadi suka ada masalah ibaratnya gitu karena di dalam itu kan kita nge-scan kan ada lensa tuh iya mungkin kalau sekali dua kali nggak apa-apa gitu tapi kalau seringkali itu bisa nge-scratch lensanya hasil print apa sorry hasil scannya itu tuh jadi nanti mungkin ada garis-garis seperti itu sih gitu itu aja sih biasanya sih masalah yang muncul tuh karena stepnya stapler sih biasanya 90% itu semuanya gara-gara stapler jadi kalau misalnya sering digunakan jangan pernah nge-scan dokumen yang masih ada staplernya ya Bu ya yes betul dan ini saya nggak ngomong cuman untuk scannernya brother ya tapi memang semua merek scanner boleh ditanya pasti tidak ada yang bisa menjamin kalau sering nge-scan dengan ada stapler yang masih menempel di kertas itu scannernya akan aman pasti semua yang akan bilang itu musuh utamanya scanner stapler oke baik Bu jadi kalau scanner brother sendiri Bu dibandingkan dengan merek-merek lain apa sih Bu kekepihannya oke kalau untuk scanner brother sendiri sebenernya kita apa namanya dari segi kalau misalnya kayak sekarang kan apa ya ngomongnya ya perusahaan pasti semuanya concern gak cuma sekarang doang tapi secara perusahaan itu sangat concern di yang namanya budget gitu ya pertama pasti budget harganya berapa dulu nih gitu misalnya kan nah secara budget kita cukup friendly lah ibaratnya gitu mungkin bisa dicari nanti saya gak akan sebut harga disini tapi untuk misalnya contoh yang tadi saya bilang 25 lembar per menit yang untuk compact dokumen scanner kita kita punya 2 ada ADS 1200 dan ADS 1700W jadi bedanya itu kalau yang 1700W itu sudah ada touch screen jadi gak cuma handphone doang ya ada touch screen scanner kita pun ada touch screennya kemudian itu juga sudah ada wifi jadi udah combo nih gitu itu harganya di bawah 6 juta gitu jadi udah tidak terlalu besar kemudian udah ada wifi kemudian udah ada touch screen itu harganya masih di bawah 6 juta gitu jadi secara harga kita cukup friendly lah gitu apalagi untuk kantoran-kantoran yang mungkin sekarang ini lebih concern lagi ke budget gitu hmm betul kemudian kita punya satu features yang ini baru ada bukan baru ada ya ada di brother doang lah gitu ya scanner brother doang itu adalah scan to USB jadi kalau misalnya biasanya kita nge-scan kita harus kalau di kantor ya gitu ya kita mau scan dokumen itu biasanya kita harus nyalain laptop kemudian kita taruh dokumen di scanner tersebut ya kan biasanya karena satu rame-rame gitu kan biasanya ditaruh di mungkin di satu meja berbarengan dengan printer yang dipakai rame-rame juga gitu kan means kita harus ambil dokumen taruh di scannernya kita balik lagi ke kita punya meja untuk di scan karena play scannya itu apa sorry button scannya itu kan dari laptop kita betul nggak ya betul nah kalau di brother nggak perlu tinggal bawa flash disk colok scan masuk ke flash disk oh semudah itu ya yes gitu jadi nggak perlu ke apa balik lagi ke laptop pencet scan oke dokumen masuk nih biasanya penyakitnya adalah lupa ngambil hasil yang di scan betul nggak nah ya jadi kalau di brother kita sudah ada dari si compact itu yang tadi sisa AD1200 dan AD1700W itu kita sudah ada scan to USB jadi sangat membantu sekali gitu oke ya jadi nggak usah khawatir sekali lagi produk brother bukan hanya printer bukan hanya scanner ya tapi semuanya semuanya yang dipasarkan di Indonesia kita memberikan garansi tiga tahun ya baik itu printer injet printer laser scanner kita juga punya printer label dan juga kita punya mesin jahit itu semua garansi tiga tahun ya atau untuk injet tiga tahun atau 30 ribu lembar selama semua menggunakan consumables original dan garansinya itu yang tadi saya di awal katakan bahwa itu menyangkut spare part ya spare part spare part kita akan cover print head kita akan cover kecuali consumables yang habis pakai kita tidak cover karena kan habis pakai cepat habis pakai dan juga untuk nggak usah khawatir mengenai service brother kita ada di 106 kota nah ini penting kita punya di 106 kota dengan 246 service location atau partner-partner kita yang bisa melakukan service jadi lebih dari 200 service yang ada di lebih dari 100 kota di Indonesia ya dan untuk masa PSBB ini customer service kita kita juga punya namanya dari customer care kita ada 8 customer care di Indonesia itu kita mengikuti jadwal PSBB ya kalau di daerah tersebut PSBB kita ngikut PSBB tapi kalau di daerah tersebut tidak PSBB kita tetap buka tapi nggak usah khawatir nih buat teman-teman semua kalau terjadi apapun atau masalah kendala yang terjadi di device brother di brother teman-teman bisa langsung menghubungi ya teman-teman bisa langsung menghubungi by telepon atau by WhatsApp ya jadi kalau ke paling gampang sekarang WhatsApp lah ya by WhatsApp ya jadi kalau untuk teman-teman yang mau WhatsApp dari pengguna rumahan pengguna rumah atau home user bisa di 0811 82 555 95 ya 0811 82 555 95 ataupun corporate user itu bisa di 0811 80 555 95 mungkin nanti di akhir bisa kita tayangin gitu ya nomornya ya jadi kalau ada yang mau menghubungi langsung atau mau send WhatsApp langsung itu bisa selama jam office hour kita akan merespon ya karena walaupun work from home tetap tim service kita tim customer service kita tetap harus bekerja dari rumah ya tetap merespon untuk setiap customer-customer kita pelanggan-pelanggan kita makanya kan kenapa motto kita adalah at your side ya sekian dari saya thank you terima kasih Pak Satu dan Ibu Sylvie atas penjelasan detailnya nih mengenai dan skamer terutama ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman kita yang sedang bekerja dari rumah karena brother sendiri juga memiliki solusi bagi yang mengerjakan pekerjaan WFH serta bagi perusahaan yang sedang menerapkan WFH yes iya betul oke jadi dari obrolan yang sangat bermanfaat dan informatif ini kita dapat menyimpulkan bahwa brother memiliki solusi untuk karyawan yang bekerja WFH serta solusi bagi perusahaan yang sedang menerapkan WFH kita tutup dulu episode kali ini sampai bertemu di episode ngulik selanjutnya stay clean and healthy selamat menikmati